Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News Edisi hari ini Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan berita-berita terkini dan menarik lainnya Dari wilayah Malang Raya, bersama saya Yuni Berikut Agropolitan News, selengkapnya untuk Anda Kewali Agropolitan News hari ini Berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik Terima kasih telah menonton! 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 Semudahan ini paling tidak bisa mengatur satu pola lalu lintas yang tidak stuck nantinya, tetap berjalan walaupun dengan kepadatan yang tentunya pasti akan meningkat. Dari Kota Batu, Anas Wiguna, ATV, melaborkan. Polres Batu mengelar acara pemusnahan setengah kilogram sabu dalam pers rilis akhir tahun 2023 dan pemusnahan barang bukti, minuman keras, obat-obatan terlarang, dan kena pot bronk di alun-alun Kota Batu, Kamis 21 Desember 2023. Dari Kota Batu, Anas Wiguna, ATV, melaborkan. Dan 474,14 gram barang bukti yang mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba Cikota Batu, barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibagak. Dalam pemusnahan kali ini, Polres Batu juga memusnahkan 934 botol minuman keras ilegal bersama dengan 39.000 butir pil koplu, serta memotong sebanyak 21 buah kenal pot bronk hasil dari keresahan masyarakat yang mengadu. Barang-barang bukti yang dimusnahkan adalah hasil dari operasi-operasi yang cikilar Polres Batu selama tahun 2023, diantaranya operasi sikat semeru, operasi tumpas narkoba, dan operasi lalu lintas. Kapolres menaruh perhatian lebih kepada kasus peredaran narkoba di Kota Batu, di mana kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Batu masih cukup banyak. Seperti baru saja terungkah bulan lalu, Polres Batu mengamankan dua tersangka dengan barang bukti sabu seberat 520,14 gram. Sedangkan untuk operasi tumpas narkoba sepanjang 1,5 tahun di Polres Batu, penupasan narkoba kemarin adalah yang terbanyak. Ada sekitar 500 gram lebih sabu yang diamankan dari wilayah Kota Batu. Terkait pengusnahan dikenal potbrong, AKPP Oscar Syamsuddin menjelaskan, pihak kepolisian menjelaskan, untuk saat ini meski sudah menggunakan e-tilang, namun dengan banyaknya laporan dari masyarakat, maka Polres Batu terpaksa melakukan tilang kepada pengguna dikenal potbrong. Tilang diperlakukan meskipun polisi tidak diperbolehkan melakukan tilang secara manual. Dengan banyaknya komplain dari masyarakat penggunaan dikenal potbrong yang merusakkan, sehingga Polres Batu melaporkan kejadian tersebut kepada Dir Lantas Poledai, Jawa Timur untuk melakukan penilangan, serta diberikan kebijakan memperbolehkan tilang manual. AKPP Oscar Syamsuddin dan jajaran Polres Batu juga mendatangi para penjual kenal pot di Kota Batu agar hanya menjual kenal pot yang berstandar SNI. Dalam penutup sambutan, AKPP Oscar Syamsuddin berpesan, Semoga upaya yang telah dilaksanakan Polres selama satu tahun dapat menyelamatkan generasi muda dan situasi di wilayah Kota Batu tetap aman dan kondusif. Selama satu tahun, ya selama satu tahun, ya mudah-mudahan dengan upaya tindakan penegakan hukum yang kita laksanakan, peredaran narkoba yang ada di wilayah Batu ini bisa kita tekan terus, ya kita tetap terus berjuang dan upaya-upaya preemptif, ya kita melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, ke sekolah-sekolah, programnya Pak Dir Narkoba juga dengan dilaksanakannya, apa namanya, programnya Pak Dir Narkoba itu kampung tangguh, ya dimana masyarakat atau orang tua melihat anaknya atau tetangganya dan lain sebagainya itu dia bisa melaporkan, ya, ke kampung tangguh yang udah kita buat di setiap desa ataupun di setiap kesamatan, ya, kelurahan. Nah itu melaporkan, langsung kita cekurin di situ, misalnya ada anaknya yang, Pak, kok perilaku anak saya ini sudah ada menunjukkan tanda-tanda, gitu ya, penggunakan tanda dan sebagainya, ataupun saya curiga, itu bisa langsung melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda, Agro Pulitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru Tim Satuan Tugas Pangan Kabupaten Malang gelar sidak pasar dalam pantauan tim Satgas Pangan tersebut sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional cukup fluktuatif. Tim Satuan Tugas Pangan Kabupaten Malang yang terdiri dari Kepolisian dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Malang. Dari hasil sidak tersebut, Satgas Pangan memastikan stok bahan pokok aman jelang Natal dan Tahun Baru. Sidak yang dilakukan tim Satgas Pangan untuk memantau ketersediaan bahan pokok, terutama yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam pantauan di Pasar Kepanjen pada 21 Desember 2023, sebagian besar harga kebutuhan pokok relatif stabil, seperti minyak goreng, beras, gula, daging ayam, maupun sapi. Untuk harga cabai rawit, meski harga masih tinggi, namun sudah mengalami penurunan. Dari sebelumnya di kisaran Rp85.000 hingga Rp90.000, saat ini menjadi Rp65.000 hingga Rp75.000. Kenaikan harga pangan justru terjadi pada sayur mayur, di mana harga tomat sudah tembus angka Rp14.000 per kilogramnya. Harga itu naik dibandingkan beberapa hari sebelumnya di angka Rp11.000. Kenaikan berikutnya terjadi pada sayur kol yang mencapai Rp9.000 dari harga sebelumnya yakni Rp6.000. Bawang merah lokal dari Rp28.000 menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Bawang putih sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Kita sudah koordinasi dengan bis berindah, kemudian ada beberapa kepala pasar, kepala pasar Pakisaji, Donomulyo, kemudian sumber pucung, dan kita cek sendiri di pasar Kepanjen. Untuk saat ini kita melakukan pengecekan terhadap harga bahan pokok menjelang tahun baru, kemudian terkait dengan Natal. Alhamdulillah untuk hasil pengecekan ini rata-rata harga sembako turun daripada minggu lalu. Hal ini yang paling pokok adalah harga cabai yang minggu lalu itu sudah mencapai Rp85.000, Rp90.000, Rp95.000. Hari ini tadi diangka di sejarah Rp65.000 sampai Rp70.000, sehingga turun di kurang lebih sebesar Rp20.000. Kemudian harga beras itu masih stabil dengan stok yang tadi kita lihat 11 bulog, SP2B juga banyak, kemudian minyak katanya tadi juga harga juga turun, turun di angka Rp500.000 dan stok juga banyak. Nah, kemudian dari harga-harga daging, telur, masih juga standar. Memang ada kenaikan sedikit di harga sayur mayur, kalau kita lihat tadi, seperti tomat dari Rp10.000 menjadi Rp12.000, kemudian tadi ada bawang merah naik Rp2.000, bawang putih juga melalui kenaikan Rp2.000 dari harga berkisaran Rp37.000. Namun yang perlu kita pahami bahwa untuk stok, untuk menjelang Natal dan Tahun Baru, jadi kita lihat banyak dan melimpah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan kebutuhan untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Menjelang libur panjang Natal dan akhir tahun, Tim Satgas Pangan Kabupaten Malang, memastikan stok komoditi pangan di Kabupaten Malang cukup melimpah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. KPU Kota Batu akhirnya bisa memenuhi kekurangan sebanyak 567 petugas KPPS dalam 1x24 jam hari terakhir pendaftaran. Berikut informasi selengkapnya dalam segmen Ayo Memilih Untuk Anda. KPU Kota Batu KPU akhirnya bisa memenuhi kekurangan sebanyak 567 petugas KPPS dalam 1x24 jam hari terakhir pendaftaran. Tuntasnya, masalah kebutuhan tenaga KPPS menjadi awal tugas Bawaslu Kota ini untuk mulai berburu 611 tenaga pengawas. Perburuan ini ditandai Bawaslu dengan menggelar sosialisasi rekrutmen pengawas TPS yang dikelar di Hotel Purnama Kota Batu pada Kamis 21 Desember yang lalu. Suprianto SPD Ketua Bawaslu menjelaskan kebutuhan sebanyak 611 pengawas ini didasarkan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Kota Batu pada pemilu 2024, di mana dalam setiap TPS akan ditempatkan 1 orang pengawas. Dalam masa pendaftaran pengawas ini, pihaknya akan mengoptimalkan SDM yang bisa menjadi tenaga pengawas, di mana Bawaslu mentargetkan di setiap TPS harus ada minimal 2 orang yang mendaftar sekaligus layak menjadi pengawas pemilu 2024 di Kota Batu. Hal ini untuk mengantisipasi jika saat pada masa kerja atau kerja ada pengawas yang terkendala. Ketika keberadaan pengawas masih dibutuhkan dan ada pengawas di TPS yang berhalangan seperti sakit atau mendapatkan masalah di luar pemilu, maka tidak kesulitan lagi mencari pengawas pengganti. Tentunya perekrutan pengawas TPS ini menjadi tantangan berat bagi Bawaslu Kota Batu, apalagi jika pendaftar yang dinyatakan layak ditargetkan minimal 2 orang. Artinya Bawaslu harus mencari sebanyak 1.222 SDM dengan kategori memenuhi syarat. Diharapkan semangat KPU dalam menyediakan SDM bisa dicontoh Bawaslu Kota Batu yang tengah mencari tenaga pengawas TPS, termasuk menyediakan tenaga jadangan untuk pengawas yang juga harus disediakan untuk mendukung kelanjaran pemilu serentak 2024. Karena PT PS ini sudah harus ada 21 hari sebelum hari pencobrosan. Artinya karena masa kerjanya cuma 30 hari, dan dibubarkan paling lama kan 7 hari setelah hari pencobrosan. Sehingga di awal bulan Januari ini kita akan memenuhi TPS untuk memenuhi 611. Sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kota Batu. Nah syaratnya umur minimal 21 tahun. Pendidikan minimal SMA. Untuk batas maksimal umur kita tidak ada memang, tetapi kita berharap bisa mengambil pengawas TPS yang ramah terhadap teknologi. Ya minimal punya HP Android, karena nanti pelaporannya pelaporan digital gitu ya, selain foto, video, dan pengisian form. Kalau tidak memiliki HP Android misalnya, kan kita gak usah juga. Kita gak mungkin lah mengawal pengadaan juga gak mungkin. Yang jelas setelah kita rugi, kita akan juga berbekal. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda, AgroPolitan News akan segera kembali setelah jadah iklan berikut ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih pemirsa nama Sistia di AgroPolitan News. Beberapa kendala dialami dalam upaya pengadaan pembangunan flyover jurang susuh. Salah satunya terkait dengan pembebasan lahan, di mana hal ini terkait dengan pemanfaatan vertikal dan horizontal element yang direkomendasikan oleh tim P2JN. Sistia di AgroPolitan News. Terima kasih. Sistia di AgroPolitan News. Nah itu salah satu pendala kami selanjutnya. Kenapa? Karena selama ini kami belum bicara terkait pembebasan lahan untuk pengadaan flyover itu sendiri. Yang kami masukkan di provosial itu kan kami coba revitalisasi keadaan yang ada dengan lahan yang ada seperti itu. Dengan memanfaatkan elemen vertikalnya saja kita landaikan. Ternyata teman-teman P2JN nggak mau seperti itu. Harus ada elemen horizontal juga yang harus dilandaikan. Poni Kota Malang menggelar rapat kerja evaluasi kerja sepanjang 2023. Dalam raker juga membahas kesiapan Kota Malang menuju Tuan Rumah Porprov 2025 mendatang. Poni Kota Malang menggelar rapat kerja evaluasi program kerja sepanjang 2023. Dalam raker juga membahas kesiapan Kota Malang menuju Tuan Rumah Porprov tahun 2025 mendatang. Puluhan ketua masing-masing cabur di Kota Malang berkumpul dalam rapat kerja tahunan Goni Kota Malang di Hotel Melangi Kota Malang. Dalam acara tersebut juga berlangsung penanda tanganan kerjasama dengan lima berguruan tinggi di Kota Malang dalam penerimaan mahasiswa baru, keasiswa dan keringanan biaya bagi atlet berprestasi. Turun dihadiri oleh PJ Wali Kota Malang yang memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian Goni Kota Malang dalam Porprov 2023 di Sidoarjo, Mojokerto, Jombang. PJ Wali Kota juga memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan sport turisme di Kota Malang. Kita tetap memperhatikan karena di tanggung jawab kita ya, kalau Kota Malang, tapi dia yang Kota Malang kan malah kerayaan. Akan menjadi tempat rumah, yang memfokus untuk yang kita tetap berada di Kota Malang termasuk juga dengan penunggahannya. Dan kami sudah koordinasi dengan DPRT, DPRT siap, kita akan menganggapkan. Kemudian dengan POEMPROP pun juga, kami sudah koordinasi dengan Pak Sekta Proph, siap akan alokasikan negaranya. BJ Wali Kota Malang mengatakan sudah berkoordinasi dengan DPRT dan Pemprov Jawa Timur untuk alokasi anggaran. Rencananya anggaran akan dikucurkan awal 2025 mendatang agar lebih efektif dan tepat sasaran. Malang memiliki sekolah bola profesional berstandar nasional, berstandar akademi. Terdiri dari kelompok umur yang jelas. Puluhan atlet mendapat menu latihan terbaik dari tim pelatih. Diputannya untuk Anda. Malang memiliki sekolah bola profesional berstandar nasional, berstandar akademi. Terdiri dari kelompok umur yang jelas, puluhan atlet mendapat menu latihan terbaik dari tim pelatih. Kastindo menjadi kekuatan baru dalam dunia persepak bolaan nasional. Dengan menarik permainan dan standar klub yang dimiliki, terpilih menjadi salah satu peserta dalam beratikap 2024. Dari segi kualitas SSB, Kastindo memiliki kualitas yang memajai, mulai dari program latihan, pembibitan atlet usia muda, hingga infrastruktur sudah sesuai standar akademi profesional. Kalau ciri khasnya mungkin kita agak sedikit, meskipun SSB, tapi kualitas dari program latihan, terus kemudian infrastruktur latihan, alat-alat dan lain-lainnya itu, ya seperti akademi. Terusnya di standar akademi gitu lah ya. Untuk sekarang ada berapa Pak untuk murid ya? Ya, sementara ini kita masih sekitar 50-an, 50 siswa. KU berapa saja? Mulai dari KU 2016, 2015, 2013, kemudian 2012, ada juga 2011. Hingga kini Kastindo sudah memiliki puluhan atlet berkualitas yang siap diuji dalam berbagai kejuaraan. Nantinya kapasitas kompetisi pemain akan dibuktikan dalam beratikap Februari mendatang. Dari Kabupaten Malang, Dian Arista, Newsport, ATV Melaborkan. Pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda, AgroPolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maka dari itu SDN 1 Mulyo Agung Jauh menggelar acara P5 untuk murid-muridnya mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Kamis 21 Desember 2023, SDN 1 Mulyo Agung mengadakan panen karya yang merupakan bagian dari aksi nyata dan hasil dari P5 atau yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan bekerja sama dengan guru, murid, orang tua dan kepala sekolah, maka acara ini digelar dengan sangat meriah. Acara P5 digelar di Aula PGRI Kejamatan Tau pada pukul 07.30 hingga pukul 12 siang. Pegelaran panen karya ini banyak menampilkan produk-produk yang telah dilakukan oleh setiap kelas, dimulai dari kelas 1A dan kelas 1B hingga kelas 6A dan kelas 6B. Setiap kelas memiliki tema masing-masing, tema yang diusung antara lain adalah bangunlah jiwa dan raganya, kearifan budaya lokal, kaya hidup berkelanjutan, bineka tenggel ika, kewirausahaan dan merekayasa, dan berteknologi untuk membangun NKRI. Pada acara panen karya ini, para siswa tidak hanya memamerkan apa yang telah menjadi produk dan aksi nyata dari P5, namun juga mereka diberikan kesempatan untuk orang tua mengadakan bazaar. Hal ini dapat ditemui dari berbagai stand bazaar, banyak sekali yang menjual minuman tradisional seperti jamu dan juga makanan tradisional. Para murid juga sangat antusias mengikuti panen karya ini dengan menampilkan berbagai tarian, puisi, menyanyikan tembang dolanan, dan juga menampilkan tari kolosal yang sangat luar biasa. Acara ini diadakan dengan tujuan agar kegiatan panen karya P5 ini diarahkan dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang kewirausahaan, kebudayaan, dan kearifan lokal wilayah Dau dan Jawa Timur, serta mengembangkan keterampilan kreatif dan inovatif, memperkuat keterampilan komunikasi dan kerja tim mereka. Dari Kabupaten Malang, Budi Yulianto, ATV melaporkan. Kasus perundungan atau bullying pada anak terus bergulir, setidaknya sudah ada 10 kasus terjadi di Kota Batu, Jawa Timur selama 2023. Aksi bullying ini juga kerap mengarah ke pidana. Lihat situasi tersebut, Dinas Pariwisata Kota Batu mengelar diskusi terkait bullying pada anak. Kasus perundungan atau bullying pada anak-anak masih terus bergulir, setidaknya sudah ada 10 kasus bullying yang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur selama 2023. Tidak jarang aksi bullying ini kerap mengarah ke tindak pidana. Melihat situasi tersebut, Dinas Pariwisata Kota Batu mengelar diskusi terkait bullying anak pada anak yang berlangsung di Museum Munir. Diskusi bertajuk bullying mengapa harus terjadi? Mengudang para pelaku, korban dan juga keluarga perundung anak. Dalam diskusi tersebut dihadiri dua narasumber, yaitu Sayakti sebagai psikolog dan Naili Irianis sebagai adhoka. Diskusi juga dihadiri telewicara KPAI hakim adhok dan testimoni pelaku, korban dan keluarga perundung. Kepala Bidang Kabit Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu, Sintisyo Agustina Pamukas, menegaskan jika mereknya kasus bullying ini harus ditekan dengan memperluas wawasan pendidikan hak asasi manusia HAM. Sedikitnya sudah ada 10 kasus bullying terjadi pada anak di 2023 ini. Dari diskusi ini akan dibahas apa dan bagaimana yang harus dilakukan orang tua untuk menegaskan kasus bullying ini. Dalam diskusi ini juga melibatkan anak-anak pelajar SMA termasuk orang tua, harapannya mereka bisa aware dengan masalah bullying dan ikut melakukan penguatan serta pencegahan kasus bullying di lingkungan masing-masing. Karena pada hari ini yang dijelas kita ingin mengangkat, melestarikan dan mengembangkan semi-tether. Melalui keliatan ini kita akan menampilkan performing art semi-tether kebetulan mengambil tema anti-bullying. Nah kenapa anti-bullying? Karena kita yang undang pada hari ini banyak anak-anak sekolah, mungkin yang berjadu di sekolah anak-anak punya yang dipulih seperti itu. Nah ini pada kesempatan ini kami mengenalkan kebetulan di gedung ini atau di musional ini, kami mengenalkan kegiatan ini dengan mengambil tema anti-bullying. Dan yang kami undang, dan juga narasumber itu dari praktisi hukum, juga psikolog, terus pesertanya itu dari anak-anak sekolah, siswa-siswi sekolah SMA, SMK, juga guru-guru BP dari mulai SJ, SMP, SMA. Dan kita kenalkan seperti apa dalam menghadapi bullying di anak-anak sekolah ini. Ya siswa-siswi biasanya memang banyak terjadi seperti itu. Jadi biar mereka tidak mengalami trauma seperti itu. Dalam diskusi itu juga menampilkan seni teater dari Teater Pandu SMA Negeri 1 Kota Batu sebagai bagian cari upaya mengembangkan kelihatan kesenian di Kota Batu yang digawangi oleh anak-anak muda. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili gerabat kerja yang bertugas. Saya, Yuni, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!